Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat setelah abis tv sekalian Kembali lagi kita di program Pensiun Trainer Siapa Takut Masih takut jadi pensiun trainer Hari gini masih takut Gak bercanda ya Sahabat-sahabat sekalian Memang itu wajar ya Kalau sahabat-sahabat sekalian masih jadi karyawan Yang selama ini bergaji tiap tahun satu Kemudian diracuni Untuk menjadi seorang pensiun trainer Hmm Mikir-mikir dulu ya Mereka tadi siang saya ketemu dengan beberapa teman Yang mereka adalah ex-bank Artinya mereka pernah bekerja di perbankan dulu Mereka resign Dengan berbagai alasan ya Mungkin tidak perlu saya bahas disini Mereka memiliki satu pertanyaan ke saya Pak Meliza Apa yang harus saya siapkan sekarang Kenapa? Karena saya dulu 5-10 tahun Bekerja di perbankan Kemudian saya memutuskan untuk resign Itulah kenapa saya disebut dengan ex-bank Saya sama sekalian Ada satu hal tersilat disitu gitu Disitulah semakin paham saya Bahwa seorang karyawan Kalau mau sukses Tentu di masa-masa mereka tidak bekerja lagi Sebagai seorang karyawan Adalah mindset kewirausahaan Sikap mental yang diawali oleh pola pikir gitu Bagaimana mereka melihat Atau bahkan menciptakan sebuah peluang Dan merubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis Yaitu bisnis Yang bisa memberikan nafas badali sendiri Orang lain Alam Yang kepanjang Dan bahkan bisa membuat bisnis itu tumbuh dan berkembang Nah, dalam konteks ini Sebagai seorang karyawan Hal yang berhubung dengan mindset kewirausahaan itu Adalah bagaimana mereka berorientasi kepada konsumen Pasti sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi Masih ingat pengalaman bekerja dulu Selain karyawan? Tentu pasti dong Bagaimana atasan kita mendorong kita Untuk menjadi seorang pelayan buat karyawan Karyawan itu adalah raja contohnya Satu Yang kedua Karyawan itu selalu benar gitu Yang ketiga Apalagi Sumber pendapatan kita adalah konsumen Ya Apalagi konsumen itu segala-galanya buat kita Nah, ini menunjukkan bahwa benar gitu Bahwa Kita waktu jadi karyawan Dituntut untuk memahami siapa itu konsumen Dan memberikan layanan kepada konsumen Sekarang apa hubungan dengan kita? Hubungan yang paling penting dengan para pensiun perenur adalah Berhubungan dengan mindset kewirausahaan tadi Berhubungan dengan sikap mental Para pensiun perenur Salah satu dimensi yang paling utama adalah Berorientasi kepada konsumen Nah, apa maknanya disini? Jelas sekali kalau kita hubungan dengan pengalaman bekerja tadi Bahwa Sama kok Baik itu perusahaan tempat bekerja Ataupun yang kita bawa saat ini Mereka kita dituntut untuk bisa membuat sebuah pemahaman gitu Atau bahwa mereka itu Kita butuh mereka gitu Kita butuh konsumen Ya, tanpa konsumen bisa kita tidak jadi apa-apa gitu Nah, disinilah Hal mendasar yang harus dimiliki pemahamannya Oleh setiap pensiun perenur Berorientasilah kepada konsumen Konsumen itu adalah segala sesuatunya Mereka adalah sumber inspirasi kita Mereka adalah sumber pendapatan kita Mereka adalah sumber inovasi kita Mereka adalah sumber kreativitas kita Karena mereka adalah membeli produk kita Baik itu jasa Baik itu barang Baik itu ide, tempat, dan lain-lain Nah, apa yang harus dilakukan dengan para pensiun perenur Satu, tanamkan dalam diri Bahwa Memang konsumen itu adalah segalanya buat kita Karena mereka yang membeli produk kita Kita yang bergantung ke mereka Bukan kita yang bergantung Bukan mereka yang bergantung sama kita Kenapa? Misalnya di sebelah ada pesaing Mereka bisa memilih ke sana Satu, tanamkan Yang kedua Yang kedua Pahami siapa konsumen kita Nah, tentu ini bermulai dari mana? Siapa yang akan kita layani? Kalau dalam ilmu marketing Tentu di sini ilmunya Bagaimana kita mendapatkan segmentasi pasar dulu Siapa pasar yang kita layani? Berbasis kepada Geografi, demografi, psikografi, ataupun behavior Selainnya kita targetkan pasar kita itu siapa sih? Oh, kita bicara tentang geografi Oh, kita Bandung saja Oh, Indonesia saja Oh, Asia Beda dengan negara lain Nah, ini harus menjadi dasar buat kita Kita tetapkan siapa? Konsumen kita Selainnya, pahami Pahami Apa yang mereka butuhkan Inginkan Dan permintaan mereka Dalam konteks marketing Mereka itu adalah Need, want, and demand Barulah setelah itu Kita lihat pesaing Bagaimana memberikan produk kepada mereka Yang kelima Tawarkan produk yang bernilai lebih Atau superior value kepada mereka Nah, sama-sama sekalian Ini benar penting Bahwa memberikan superior value kepada konsumen Ingat Konsumen tidak lagi butuh barang Konsumen tidak butuh jasa Tapi mereka butuh nilai Nilai inilah yang harus kita perjuangkan Yang kita sampaikan kepada mereka Sehingga mereka bisa puas Mereka bisa loyal sama kita Karena inilah aspek yang kena Menurut kita pahami Kita harus bisa membuat konsumen itu puas dan loyal Nah, oleh karena itu Ketika mereka puas dan loyal Mereka akan melakukan repeat order Mereka akan membelikan produk kita yang lain Mereka merekomendasikan kepada orang lain Bahkan mereka akan menolak pesaing Nah, sama-sama sekalian Ini adalah esensi daripada Bagaimana kita menyediakan konsumen kita Sebagai orientasi utama Kita dalam berbisnis Itu bermula dari diri kita Kemudian kita mengenal siapa target pasar kita Mengenal need on and demand mereka Melihat apa yang telahkan pesaing Bagaimana memberikan superior value kepada mereka Pada akhirnya kita tetapkan Mereka harus bisa puas dan loyal Karena pada hakikatnya Seorang pension partner Akan bisa menikmati bisnisnya dalam jangka panjang Ketika dia bisa menempatkan konsumen dia Di atas segala galanya Dalam artian Dialah menjadi target Yang harus dipuaskan Oleh para setiap pension partner Itu saja Sahabat-sahabat Pension partner sekalian Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!